Kapasitor atau kondensator adalah komponen listrik yang dapat menyimpan muatan listrik, Q, terdiri dari dua penghantar konduktor yang terisolasi satu sama lain oleh bahan penyekat. Jika digambarkan, inilah kapasitor. Pada kapasitor ini, kapasitor tersebut dialiri oleh arus listrik dengan beda potensial V, arus listrik ini mengalir dari kutub positif, arusnya mengalir, menuju lempeng kapasitor, lempeng satunya bermuatan positif, yang lempeng satunya bermuatan negatif. Besarnya kapasitor, menurut formulasi ini, besarnya sama dengan K epsilon 0 A per D. Di mana A ini adalah luasan lempeng kapasitor, karena kapasitor tadi terbuat dari konduktor, penghantar konduktor. Kalau dia berbentuk lempengan, maka lempengan ini punya luasan lempeng. Kemudian jarak antar lempeng, kita sebut sebagai D. Kemudian ini adalah suatu tetapan listrik, dan Epsilon 0 ini juga suatu tetapan. Secara dasar, kapasitor punya kapasitas yang besarnya C sama dengan Q dibagi V. Di mana Q ini adalah muatan listrik yang mengalir ke dalam kapasitor, kemudian dibagi V. V ini adalah potensial listrik yang dirangkaikan ke kapasitor. Ini ya, besarnya kapasitor, besarnya muatan pada tiap keping. Satuannya kemudian V ini adalah beda potensial antara kedua keping. Satuannya V, dan C adalah kapasitas kapasitor. Satuannya Farad atau F. Untuk kapasitor keping sejajar, ini visualisasinya tadi ya, bahwa kapasitor itu terdiri dari dua lempeng. Konduktor, ini ada luasan kapasitor sebesar A. Kemudian di antara kedua kapasitor ini ada medium. Kemudian dari lempeng yang satu ke lempeng lainnya akan muncul kuat medan listrik. Karena kapasitor ini tadi dialiri oleh beda potensial ya. Sehingga, besarnya potensial listrik dalam kapasitor itu sama dengan kuat medannya, dikali dengan D. D ini adalah jarak antara dua lempeng konduktor dari suatu kapasitor. Sedangkan muatan Q sama dengan besarnya kapasitor dikali beda potensialnya atau potensial listriknya. Dan untuk energi atau usaha yang ditimbulkan dari peristiwa ini ya, sama dengan setengah Cv kuadrat. Dimana C adalah kapasitas kapasitor, sedangkan V adalah potensial pada kapasitor tersebut. Nilai kapasitas kapasitor sendiri dipengaruhi oleh keadaan fisik dari kapasitor sendiri. Untuk keping sejajar diberikan C0 sama dengan Epsilon R dikali Epsilon 0 dikali A per D. Dimana A adalah luas setiap keping, satuannya meter persegi. D sama dengan jarak antar keping, satuannya meter. Epsilon 0 adalah permitivitas listrik dalam vakum atau udara. Epsilon R adalah permitivitas relatif bahan. Jadi, besarnya kapasitas kapasitor pada keping sejajar bergantung dari permitivitas relatif bahan. Bergantung dari jenis bahan konduktor ini yang digunakan untuk membuat kapasitor. Nah, untuk energi yang tersimpan dalam kapasitor, karena fungsi kapasitor itu juga adalah menyimpan muatan listrik ya, besarnya W sama dengan Cv kuadrat. Karena Q sama dengan Cv, maka diperoleh W sama dengan setengah Qv sama dengan setengah Q kuadrat per C. Untuk bola ya, untuk bola konduktor ya, untuk bola konduktor ya, dari suatu kapasitor, ini ada jari-jarinya R1, ada R2 ya, jari-jarinya R2, kemudian disini ada muatan listrik, negatif Q, kemudian disini juga ada muatan listrik, positif Q, dan digrondkan ya. Beda potensialnya adalah ya, delta V-nya sama dengan V1 dikurang V2, sama dengan K, Q dalam kurung 1 per R1, dikurang 1 per R2. jadi besarnya kapasitor yang berbentuk bola ini, sama dengan R2 dikali R1 per K, dalam kurung R2 dikurang R1, sama dengan 4V mu0 R2 R1 per R2 minus R1. Untuk yang hanya terdiri 1 bola konduktor saja, maka bisa dianggap R2 itu tak terhingga. Kalau R2 tak terhingga ya, maka nilai kapasitor tidak ada ya, kalau kita lihat ini tak hingga, jadi nilai suatu apapun yang dibagi dengan tak hingga, maka hasilnya adalah 0. Nah, ini ada susunan kapasitor ya. Untuk kapasitor yang disusun secara seri, ini ada C1, C2, dan C3 berlaku. Rangkaian kapasitor penggantinya, 1 per C total sama dengan 1 per C1, ditambah 1 per C2, ditambah 1 per C3. Formulasi ini identik dengan rangkaian resistor seri pada listrik arus searah. Resistor paralel ya, pada listrik arus searah. Jadi berkebalikan dari rangkaian resistor listrik arus searah. Untuk Q totalnya sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3. Berarti muatan listrik untuk rangkaian seri kapasitor, baik itu di kapasitor 1, kapasitor 2, dan kapasitor 3. Jumlahnya selalu sama. Namun, untuk tegangan listriknya, V totalnya, karena dia terangkaian secara seri, sama dengan V1, ditambah V2, ditambah V3. Kemudian untuk kapasitor yang disusun secara paralel, ini ada kapasitor yang disusun secara paralel, ada C1, C2, dan C3, berlaku C totalnya tinggal dijumlahkan. C1, ditambah C2, ditambah C3. Untuk tegangan listrik dari masing-masing kapasitor, nilainya sama. V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Sedangkan muatan listrik, Q totalnya, untuk masing-masing kapasitor tidak sama. Jadi dijumlahkan. Q1, ditambah Q2, ditambah Q3. Berbeda dengan kapasitor yang disusun secara seri. Sebuah bola tembaga dengan jari-jari 10 cm, bermuatan listrik 6,28 kolom. Jika V sama dengan 3,14, maka rapat muatannya adalah, rapat muatan ya, kita tahu, diketahui R-nya sama dengan 10 cm, jadikan ke meter, 0,1 meter, Q-nya 6,28 kolom, dan V3,14. Rapat muatan ya, etanya berapa? Tentu saja rapat muatan ini, besarnya adalah, eta ya, sama dengan Q per 4 V2. Q ini adalah muatan listriknya. 4 V R2 ini adalah luas kulit bola ya. Ya, ini luas kulit bola yang besarnya 4 V R2. Maka, rapat muatan sama dengan 50 kolom per meter kuadrat. Untuk suatu bola konduktor yang memiliki radius 10 cm, diberi muatan 4 mikrokolom. Potensial suatu titik pada jarak 6 cm dari pusat bola adalah, ya, karena R kurang dari R, karena R-nya, jarak suatu titik tadi, 6 cm ini, kan kurang dari R. R yang merupakan radius dari bola konduktor, maka nilai potensialnya V sama dengan KQ per R. Sehingga V sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, dikali 4 kali 10 pangkat minus 6, 0,1. Sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 5 volt. Untuk 2 buah plat konduktor sejajar, masing-masing luasnya 10 cm persegi. Berarti ini A ya. Dan diberikan muatan yang berlawanan jenis, masing-masing sebesar 0,885 mikrokolom. Kuat medan listrik yang ditimbulkan antara kedua plat adalah, untuk Epsilon 0 ya, sama dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 12, kolom kuadrat per Nm2. Maka kita peroleh nilai kuat medan ya, kuat medan listrik yang ditimbulkan, eta per Epsilon 0, sebesar 10 pangkat 8 Nm per kolom. Diketahui kapasitor C1 dan C2, dengan kapasitas masing-masing 2 mikrofarad dan 4 mikrofarad, dipasang paralel, paralel, dengan tegangan ujung-ujungnya 12 volt. Maka mana yang benar ya, dari pernyataan 1, 2, 3, 4 ini. Kita akan cek ya, ini gambarnya, jadi ada 2 buah kapasitor, 2 mikrofarad dan 4 mikrofarad, maka kapasitor paralelnya, tinggal dijumlahkan 2 tambah 4, sama dengan 6 mikrofarad. Benar ya, ini benar, 6 mikrofarad. Kemudian untuk Q2, muatan di C2, besarnya 48 mikrofarad. Kita cek, untuk Q2 sama dengan, C2 dikali V, kita kalikan, maka diperoleh 48 mikrofarad. Benar ya pernyataannya. Untuk energi, sama dengan setengah C1 V1 kuadrat, maka diperoleh 0,144 milijoule. Benar ya. Kemudian untuk energi di C2, setengah C2 V2 kuadrat, maka diperoleh setengah, dikali 4, kali 10 pangkat minus 6, karena 1 mikrofarad, sama dengan 10 pangkat minus 6 farad, dikali 12 kuadrat. Sosialnya 12 ya, dikuadratkan. Maka hasil akhirnya, sama dengan 288, kali 10 pangkat minus 6 joule ya. Jadi ini keliru ya, yang keempat. Jadi jawaban yang benar adalah, 1, 2, dan 3. Selanjutnya, untuk besaran-besaran berikut ini, yang mempengaruhi besar kapasitas kapasitor adalah, ya ada permitivitas relatif zat yang mengisi antara kedua lempeng kapasitor, jarak antara kedua keping lempeng kapasitor, muatan pada kapasitor, luas bidang lempeng kapasitor, beda potensial ujung-ujung kapasitor. Jawaban yang tepat yang mana? Nah, kita tahu kapasitas kapasitor, C, keping sejajar, dirumuskan dengan C sama dengan Epsilon R, dikali Epsilon 0, dikali A per D, di mana Epsilon R itu merupakan permitivitas relatif zat yang mengisi antara kedua keping. A adalah luas bidang lempeng kapasitor, D, jarak antara kedua lempeng kapasitor. Jadi, jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 4. Permitivitas relatif yang mengisi antara kedua lempeng, Epsilon R, kemudian jarak antara kedua lempeng, mempengaruhi kemudian luas bidang lempeng yang mempengaruhi kapasitor, kemudian muatan pada kapasitor dan beda potensial tidak mempengaruhi kualitas di kapasitas kapasitor tersebut. Sebuah kapasitor terbentuk dari dua lempeng aluminium yang luas permukaannya masing-masing 1 meter persegi, dipisahkan oleh selembar kertas parafin yang tebalnya 0,1 mm dan konstanta dielektriknya 2. Jika Epsilon 0 sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat per neoton meter kuadrat, maka kapasitor itu adalah titik-titik mikrofarad, besarnya ya. Jadi, besarnya kapasitas kapasitor berarti yang ditanyakan. Kita tahu A, luasan permukaannya 1 meter persegi dan D, 0,1 mm kita berubah ke dalam meter 10 pangkat minus 4. Epsilon R-nya sama dengan 2, ya. Dan Epsilon 0-nya 9 kali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat per neoton meter kuadrat. Yang ditanya, besarnya kapasitas kapasitor. Seperti yang sudah dimaksikan sebelumnya, besarnya C sama dengan Epsilon R dikali Epsilon 0 dikali A per D. Sehingga diperoleh kapasitas kapasitor sebesar 0,18 mikrofarad. Perhatikan gambar ya. Ada 4 buah kapasitor yang kapasitasnya sama. yaitu 2 kolom. Dirangkai seperti pada gambar. Besar kapasitas antara titik A dan B adalah besarnya kapasitas. Ini lebih tepatnya, bukan kapasitas yang ditanya ya. Ini lebih tepatnya adalah, yang ditanya adalah muatannya ya. C. Oh, enggak. C ini bukan kolom. Berarti C ini simbol dari kapasitas kapasitor ya. Jadi ini yaitu 2C, bukan 2 kolom ya. 2C. Berarti, kalau kita lihat, karena ini paralel, langsung saja 4C. 4C ini terangkai secara seri dengan 2C. Sehingga diperoleh rangkaian kapasitas kapasitor serinya, 1 per 2C ditambah 4C. 4C ini dari sini tadi ya. Ini kan paralel. Setelah dijadikan paralel ini tadi, dapat kapasitas penggantinya 4C. 4C ini seri dengan 2C. Sehingga berlaku ini. Jadi C serinya 4 per 3C. Kemudian CAB. Karena hasil ini tadi totalannya paralel dengan 2C. Sehingga tinggal dijumlahkan hasil akhirnya 10 per 3C. Nah, untuk gambar berikut ya. Kita lihat ada titik XY. Ada 3 buah kapasitor. Yang besarnya sama. Kapasitasnya ya. 1 mikrofarad, 1 mikrofarad, 1 mikrofarad. Dan yang satunya 2 mikrofarad. Jika pada titik X dan Y dihubungkan dengan sumber tegangan 30V, maka muatan yang tersimpan dalam rangkaian adalah berapa mikrokolom. Muatan yang tersimpan. Oke, yang langkah pertama. Kita lihat di sini ya. Untuk seri ya. Yang terangkai secara seri. Ya, C serinya kita lihat. Yang terangkai secara seri. Ya, 2 kali 1 per 1 ditambah 2 sama dengan 2 per 3 ya. Yang ini ya. Ini kan terangkai secara seri. 1 mikrofarad dengan 2 mikrofarad. Berarti nilainya 2 per 3 mikrofarad. Kemudian ini terangkai secara paralel. Besarnya 2 mikrofarad. Yang ini 2 mikrofarad. Kemudian. Ini 1 mikrofarad dengan 2 mikrofarad. CXC-nya ya. Ini kan terangkai secara seri yang ini. Oke, yang ini terangkai secara seri. Sehingga diperoleh CXC 2 per 3 ditambah 2 sama dengan 8 per 3 mikrofarad. Nah, besarnya sama dengan CXC dikali V. 8 per 3 mikrofarad. Ya, dikali 30 sama dengan 80 mikrokolom. Untuk sebuah kapasitor dengan kapasitas C dipasang pada tegangan 100 volt. Bila muatan yang tersimpan sebesar 50 mikrokolom, maka kapasitas kapasitor tersebut sebesar Ya, berdasarkan persoalan diketahui ya. Potensial kapasitor ya. Sama dengan 100 volt ya. Tegangan listrik yang diberikan. Kemudian muatannya sebesar 50 mikrokolom. Jadikan ke kolom. 50 mikrokolom dikali ya. 50 kali 1 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Maka diperoleh 5 kali 10 pangkat minus 5. Besarnya kapasitas kapasitor C itu diformulasikan dengan C sama dengan Q per V. Sehingga diperoleh nilai kapasitas kapasitor sebesar 0,5 mikrofarad. Nah, dari gambar rangkaian kapasitor berikut. Kapasitas pengganti antara titik D dan B adalah dari D ke B ya. Gampang ya. Ini kan paralel. Tinggal jumlahin C, tambah C, tambah C. 3C. Kemudian 3C ini tadi terangkai secara seri dengan C yang ini dan C yang ini. Sehingga diperoleh 1 per C totalnya. 1 per C ditambah 1 per C ditambah 1 per 3C. Sehingga diperoleh 3 per 7 3 per 7 C ya. 3 per 7 C. Sekali lagi, ini C ini bukan kolom ya. C ini menandakan C ini sebagai kapasitas kapasitor. Sebagai simbol dari kapasitas kapasitor. Kemudian di sini ada 2 buah kapasitor. Masing-masing C1 4 mikrofarad dan C2 6 mikrofarad dihubungkan seri. Rangkaian ini kemudian dihubungkan pada tegangan 300 volt. Beda potensial pada kapasitor C1 dan C2 masing-masing. Ya, kita lihat di sini pada rangkaian seri. Ingat. 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Sehingga diperoleh C totalnya 2,4 mikrofarad. Q total muatan listrik total ya. Sama dengan C total dikali V total. Sehingga diperoleh muatan listriknya 720 mikrokolom. Pada rangkaian seri besar Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q total. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, pada rangkaian seri ya, untuk rangkaian seri kapasitor nilai muatannya selalu sama ya. Baik itu kapasitor 1 dan kapasitor 2. Sehingga tegangan listrik V1 Q1 per C1 sama dengan 720 dibagi 4. Sehingga diperoleh tegangan listrik pada kapasitor 1 sebesar 180 sedangkan pada V2 sebesar 120 V. Dua buah kapasitor identik mula-mula belum bermuatan akan dihubungkan dengan baterai 10V. Bila hanya salah satunya saja yang dihubungkan dengan baterai 10V tersebut energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah E. Energi yang akan tersimpan bila kedua kapasitor tadi dihubungkan seri dengan baterai sebesar berapa jadi ini kalau untuk kondisi kapasitornya hanya satu dialiri arus listrik dari tegangan baterai 10V sehingga diperoleh besarnya E energi kapasitor sebesar E yang tersimpan kita tahu bahwa besarnya energi yang tersimpan pada kapasitor itu besarnya E sama dengan setengah CV kuadrat apa yang terjadi jika ditambahkan kapasitornya dan terangkai secara seri yang besarnya sama tadi sehingga kita peroleh besar kapasitas kapasitor penggantinya C per 2 dengan demikian kita tahu nilai E E ini energi yang tersimpan itu berbanding lurus dengan C maka bisa kita buat perbandingan E2 per E1 sama dengan C2 per C1 dimana C2 ini adalah kondisi setelah kapasitas kapasitor yang kedua dihubungkan seri dengan kapasitor pada kondisi awal sehingga diperoleh C per 2 dibagi dengan C sehingga besar energi kapasitor setelah ditambahkan kapasitor lagi yang dirangkai secara seri besarnya setengah E1 atau setengah E ini ya yang B jadi dengan melakukan penambahan kapasitor yang dirangkai secara seri justru energi yang tersimpan lebih sedikit dibandingkan kalau hanya satu saja kapasitor selanjutnya kapasitas kapasitor 5 milifarad diberi muatan dengan baterai 20 volt lalu diisolasi selanjutnya kapasitor ini dihubungkan paralel dengan kapasitor 20 milifarad yang mula-mula tidak bermuatan besar muatan akhir yang dimiliki oleh kapasitor 5 milifarad sekarang sebesar berapa milikolom nah untuk menjawabnya dalam penggabungan yang tidak ada kebocoran berlaku jumlah muatan sebelum sigma ini jumlah artinya jumlah muatan sebelum harus sama dengan jumlah muatan sesudah sehingga diperoleh 5 milifarad 5m dikali 20 sama dengan cp kapasitas kapasitor dikali dengan vp dimana cp ini adalah kapasitas paralel sehingga diperoleh nilai v paralelnya sebesar 4V muatan pada 5 milifarad setelah penggabungan adalah q5 sama dengan c5 dikali v5 c5 dikali v paralel karena kalau terangkai secara paralel nilai v sama sehingga diperoleh 20 milikolom untuk memahami persoalan ini ada baiknya anda menggambarkan terlebih dahulu kondisi dari kapasitas kapasitor dimaksud sebuah kapasitor 2 mikrofarad dimuati 120V kapasitor lain 3 mikrofarad dimuati sampai 300V setelah itu kedua kapasitor dihubungkan paralel satu sama lain beda potensial akhirnya menjadi berapa dari data ini bisa kita jawab menurut hukum kekalan muatan berlaku muatan 1 ditambah muatan 2 sama dengan muatan akhir dikali muatan 1 akhir ditambah muatan 2 akhir jadi C1 V1 ditambah C2 V2 sama dengan C1 V1 ditambah C2 V2 karena V1 sama dengan V2 sama dengan V paralel karena kapasitas kapasitornya atau kapasitornya dirangkai dan disusun secara paralel maka nilai C1 V1 ditambah C2 V2 sama dengan C1 ditambah C2 dikali dalam kurung V paralel ingat dihubungkan secara paralel jika kedua kapasit hubungkan paralel satu sama lain sehingga diperoleh beda potensialnya sebesar 228 V untuk sebuah kapasitor 50 milifarad dihubungkan dengan sumber tegangan hingga dapat menyimpan energi sebesar 0,36 J besar muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor sebesar oke diketahui ya jadi besarnya energi yang tersimpan diformulasikan dengan W sama dengan Q kuadrat per 2 C sehingga muatannya diperoleh sebesar 6 kali 10 pangkat minus 3 kolom diperoleh